Intro Memperingati milat ke-74 SMA Muhammadiyah I Yogyakarta pihaknya menggelar sarasehan dan temukangen purna guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Geraha Sakinah yang dihadiri sekitar 100 purna GTK dan 120 GTK aktif. Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut motivator sekaligus alumni SMA Muhi Abdul Basit. Kepala SMA Muhammadiyah I Yogyakarta Heri Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa ada beberapa program unggulan dan prestasi yang telah diraih oleh sekolah. Saat ini SMA Muhi telah menyelenggarakan pembelajaran bahasa Inggris bersama Teach Cash with Oxford yang membantu siswa untuk belajar komunikasi bahasa Inggris. SMA Muhammadiyah I Yogyakarta juga telah bekerja sama dengan ACT Education Solution Limited International untuk melaksanakan program kelas internasional Global Assessment Certificate. Pada tahun ini jumlah siswa Muhi yang diterima di perguruan tinggi negeri mencapai 195 anak. Mereka diterima melalui jalur SNBP sebanyak 28 anak, jalur SNBT sebanyak 63 anak, dan jalur seleksi mandiri sebanyak 104 anak. Selain itu, pada ajang Olimpia The Science National, tahun ini SMA Muhammadiyah I Yogyakarta juga berhasil meraih medali perak. Perolehan atau anak-anak Muhi yang lolos di perguruan tinggi negeri juga mengalami peningkatan. Kita mendapatkan prestasi sebanyak 239, baik dari tingkat kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Tahun ini mencapai 315. Dan kardu terindah adalah hari Sabtu kemarin pada saat milat, satu peserta gede kita mendapatkan medali perak di OSN tingkat nasional untuk dan materna matikan. Tema milat ke-74 SMA Muhi kali ini yakni kitah budaya, prestasi yang berkemajuan. Dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari upacara, jalan sehat, market day, donor darah, bakti sosial, lomba bagi siswa dan GTK, sarasehan, kunjungan ke rumah purna guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, pada milat ke-74 SMA Muhammadiyah I Yogyakarta mengadakan kegiatan MUHI National Competition, Seminar Nasional BK, Seminar Internasional Perpustakaan dan Malam Penta Seni. Dari Yogyakarta, Nurul Abadi Awanda Mutiasari, AdiTV